Belajar Bahasa Jepang dari buku Minano Nihongo Ichi Bab 9 Minasang, di Bab 9 ini kita akan belajar mengenai pola kalimat yang mengungkapkan perasaan kita terhadap sesuatu, keahlian kita atau seseorang, dan yang lainnya Pola kalimat yang pertama adalah Hitowa Nani Nani Ga Suki atau Nani Nani Ga Kiraides Nah, pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan perasaan terhadap sesuatu Contoh kalimatnya Saya suka masakan yang pedas Contoh yang kedua Ayah tidak suka merokok Pola kalimat yang kedua Hitowa Nani Nani Ga Jouzu atau Nani Nani Ga Heta Des Pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan keahlian seseorang ataupun sebaliknya Contoh kalimatnya Amiru Sangwa Tenisuga Jouzu Des Saudara Amir pandai bermain tenis Contoh yang kedua Watashi Wa Shaka Ga Heta Des Saya tidak pandai bermain bola Untuk pola kalimat yang ketiga adalah Hitowa Nani Nani Ga Arimas Pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan kepunyaan atau kepemilikan dengan menggunakan kata kerja pasif Contoh kalimatnya Chichi Wa Kurumaga Arimas Artinya ayah punya mobil Yang keempat Pola kalimatnya adalah Hitowa Nani Nani Ga Wakarimas Pola kalimat ini digunakan ketika kita paham akan hal tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain Contoh kalimatnya Watashi Wa Arabi Yago Ga Wakarimas Saya mengerti bahasa Arab Nah yang kelima adalah pola kalimat Dosh Te Pola kalimat ini merupakan kata tanya untuk menanyakan alasan penyebab terjadinya sesuatu Nah disini ada contoh percakapan Si A Kombang Watashi Wa Hayaku Nemas Malam ini saya akan tidur cepat Si B Dosh Te Desuka? Kenapa? Si A Ashitamo Ken Shiga Arimas Kara Karena besok juga ada latihan Selanjutnya Kino Dosh Te Kaisa Wo Yasumimastaka? Kemarin kenapa libur perusahaan? Jawabannya Shumimaseng Netsuga Arimas Takara Maaf Karena demam Minasan yang keenam adalah pola kalimat Nani Nani Kara Pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan sebab akibat Contoh kalimatnya Ashita Tesutoga Arimas Kara Benkyo Shimas Karena besok ada tes Maka saya belajar Yang ketujuh adalah pola kalimat Yoku Dai Tai Takusang Amari Zeng Zeng Nah pola kalimat ini merupakan kata bantu Yang mengukur presentase dari kata kerja Jika presentasenya 100% adalah Byoku Wakarimas Takusang Arimas Jika 80% Dai Tai Wakarimas Jika presentasenya kurang lebih dari 30% Yaitu Sukoshi Arimas Sukoshi Wakarimas Atau Amari Arimaseng Atau Amari Wakarimaseng Nah Jika 0% Zeng Zeng Arimaseng Zeng Zeng Wakarimaseng Contoh kalimatnya Ring Sang Wa Nihongo Ga Yoku Wakarimas Saudara Rin bahasa Jepangnya mengerti dengan baik Contoh yang kedua Kimu Sang Wa Indo Go Ga Amari Wakarimaseng Saudara Kim tidak begitu mengerti bahasa India Contoh kalimat yang ketiga John Sang Wa Indonesia Go Ga Zeng Zeng Wakarimaseng Saudara John Sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia Minasang Do Desuka Wakarimas Taka Jika ada pertanyaan Ataupun masukan Tulis di komentar ya Sampai ketemu di pembahasan berikutnya Ja Mata Arigato Sampai jumpa selamat menikmati